Halo ketemu lagi bersama Ilmudes, pada video kali ini Arvin akan share video bagaimana kita bisa membuat formulir penjagaan nomor surat dan nomor surat itu otomatis tersimpan pada Google Drive jadi bisa diakses oleh siapa saja secara online dari mana saja tetapi perlu di reload gitu ya jadi disini saya menggunakan website pribadi dengan CMS WordPress self hosting jadi untuk bisa membuat formulir penjagaan nomor dan data nomor itu tersimpan online langsung ke Google Drive maka kita harus memiliki WordPress self hosted gitu ya Nah untuk membuatnya itu kita harus memiliki ini plugin plugin yang dipakai yaitu ini plugin yang dipakai yaitu cf7 Google Sheet Connector jadi ini berguna untuk menghubungkan apa formulir kontak form 7 ke Google Sheet jadi formulirnya itu nanti kita buat menggunakan kontak form 7 nah ketika kontak form 7 formulir jadi ketika disimpan data ini itu nanti otomatis tersimpan di Google Sheet nah ini untuk menghubungkannya kontak form 7 dengan Google Sheet yaitu memakai cf7 Google Sheet Connector nah kemudian pada data yang tersimpan di Google sim tadi agar bisa tampil terlihat live pada tampilan end user yaitu kita menggunakan apa ini namanya stylish Google Sheet Reader ini ketika di install nanti ada muncul nih stylish Google Sheet Reader kemudian yang berikutnya yaitu kontak form tadi jadi paling tidak memiliki tiga plugin yaitu yang pertama kontak form 7 kemudian untuk konektornya kemudian untuk membaca dan menampilkan hasil hasil data di kontak di Google Sheet ke website kita ini tinggal nanti teman-teman di install dulu dengan cara ini add new kemudian set kontak form kemudian kontak form 7 konektor sama stylish Nah setelah jadi maka di bagian dashboard ini akan ada kontak form seperti ini kita perlu membuat dulu kontak formnya formulirnya seperti apa kita buka dulu kontak formnya nah ini ini tonoh yang pernah saya buat kita duplikat dulu aja kita duplikat dulu ini ini kita kasih judul nomor nomor laporan laporan jadi kontak formnya itu kita kasih nama nomor laporan ini tinggal kita isi aja kita mau nomornya itu dikasih nama apa nomor laporan laporan ini ya ini nomor labelnya itu jadi nanti yang tampil di apa di websitenya itu adalah nomor laporan formulirnya adalah nomor 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 lap dan diajak nomor lap tulisannya min max minimal 0 maksimal adalah 10.000 jadi nomor laporannya yang diizinkan adalah dari 0 sampai 10.000 ini tinggal nanti pilih-pilih disini ini ada nomor seperti itu ya kemudian tanggal SPI tadi kan kita ganti tanggal lap terus formulirnya adalah tanggal lap orainya pakai labelnya ini nah kemudian tagnya orain kemudian pegawai yang bertukang atau enggak usah ini di-delete aja di-delete ini bagian ini sama aja setelah jadi tombol kirimnya akan seperti apa nah ini ya ini kontak form yang kita bikin tampilannya adalah seperti ini nomor lap ya nomor lap tadi ya nomor lap ini disini nomor lap tanggal lap seperti ini saya pilih date ini format date-nya seperti apa bisa pilih disini ada macam-macam apa namanya tombol-tombol yang tersedia format date-nya seperti apa kemudian ini orainya orainya pakai tag biasa keterangan kemudian tombol submit kan ada submit ya submitnya dikasih tulisan apa kirim nah ini kan tulisannya kirim kalau ini diganti simpan gitu nanti juga akan menjadi simpan ini akan menjadi simpan seperti itu kemudian kita simpan dulu formulir kontak formnya ini di kontak form ini nanti akan tampil di website kita bisa ngisi datanya di sini dan data kita ketika disimpan akan tersimpan di Google Sheet nah ini Google Sheet disini ini menghubungkannya pakai kontak form 7 tadi ya kontak form 7 apa namanya kontak form 7 konektor ini kemudian kita buka data yang kita isikan yang tadi akan terkirim atau tersimpan di sheet yang mana nah data dari formulir yang tadi kita buat itu nantinya setelah kita simpan akan terkirim di Google Sheet yang mana maka kita perlu mengisikan nama di Google Sheetnya nah ini kita perlu membuka Google Drive kita Google Drive kita kita membuat file baru kasih nama nomor-nomor surat nah file ini kemudian kita buka ini mau nama ya saya pakai paint karena ada dokumen yang lain gitu ya kita buka nomor suratnya seperti ini nah ini nama filenya ini nomor-nomor surat kita copy kemudian kita paste di sini nama sheetnya nomor surat kemudian ini sheet id-nya adalah yang ini yang atas ini ya ini kita paste di Google sheet id-nya ini kita paste di situ kemudian simptap nomor ini tinggal klik dua kali kita copy kemudian kita paste di sini kemudian Google tab id-nya adalah yang bawah yang atas bagian belakang ini yang atas bagian belakang ini ada tab id copy kemudian paste kemudian setelah itu kita simpan oh iya perlu teman-teman ketahui ini bagian file file ini ya file Google sheet-nya ini perlu kita ubah setting bagian sini ini bagikan nih kita perlu bagikan ke siapa saja boleh nih ubah milikan link ini ke editor kita pilih ke editor siapa saja yang memiliki link kita ganti oh ya kita pakai siapa saja yang memiliki link kita klik editor jadi siapapun yang memiliki link itu bisa mengubah data nah ini sepertinya kita beri akses kepada formulir tadi ya jadi formulir ini formulir tampilannya mana sih nah ini nanti akan kita masukkan ke posting data kita masukkan sini kemudian kita simpan akan tersimpan di Google sheet ini Google sheet namanya ini sheet editing ini sheet tabnya ini id-nya ini ya ini sesuai Google Google sheet yang kita buat setelah itu setelah selesai setelah kita setelah gitu ya coba kita klik Google sheet linknya harusnya otomatis kebuka dokter nah ini seperti ini nah ini setelah jadi jadi formulir sama Google terusnya itu udah nyambung tapi perlu diverifikasi dulu kita buka dulu di bagian mana tadi ya Google Nah Google sheetnya ini setelah Google sheet kontak farm Google sheetnya ini perlu kita hubungkan ke akun Google Drive kita jadi bagian Google sheet ini kita perlu apa ya ini karena udah saya aktifkan jadi ini enggak sebenarnya misalnya tidak aktif jadi kita perlu search kemudian kita pilih file-nya ini jadi setelah setelah apa ya setelah ini kita search itu maka akan buka tampilan Google Drive kemudian kita pilih file-nya itu file Google sheetnya itu Google sheetnya mau disimpan dimana setelah itu kita klik aktifkan maka akan ada permintaan izin untuk aktifkan setelah aktif berarti kontak farm sama Google Google sheet ini sudah terhubung dan bisa kita gunakan langkah berikutnya yaitu kita buat post posting blog seperti biasa iya maaf teman-teman kita ulangi lagi ternyata yang harus yang bisa terkoneksi ini adalah satu sini saja jadi kalau sudah ada sejak terkoneksi maka tidak bisa menggunakan sit lain jadi ini saya buka ke nomor sheet saya yang udah terkoneksi seperti biasa ada nomor penyeluhan ini saya ganti nomor penyeluhan kemudian Google Google Sheet ID nya yang atas sini bentar Google Sheet ID nya Google Sheet ID adalah yang ini kita copy pasti disini nama sheetnya Google Sheet ID nya adalah yang belakang sini kemudian bagian baris pertama ini kita isi komponen dari nomoran surat ini nomor lat, tanggal lap, perayaan keterangan seperti ini ya kemudian setelah jadi kita simpan setelah kita simpan kemudian ini nah ini kode ini kode ini kode shortcode nya ini kita copy kemudian kita buat post baru namanya penjagaan nomor laporan penjagaan nomor laporan kemudian kita paste kode nya tadi ulangin karena saya pakai ctrl V jadi nggak pada lihat ini klik kanan paste melalui kemudian kita publish ini kemudian kita klik kanan lihat tampilannya formulir tadi ini formulirnya sudah ada kemudian database nya akan tersimpan disini kita reload dulu untuk menurutkan apakah berhasil atau tidak seperti ini kemudian kita isi nomor satu tanggal misal ini ini laporan laporan kegiatan 3 banyak peserta seperti itu ya kita coba simpan ini ada ini mesen telah terkirim harusnya sudah terkirim nah ini sudah muncul juga di Google search nya otomatis tersimpan gitu ya kemudian kita pilih nomor disini kan nggak ada tampilannya tuh nomor terakhirnya nomor berapa kita lihat nomor berikutnya kita nomor 2 nanti akan kita perbaliki tampilannya biar bisa menjadi seperti itu kita simpan lagi harusnya menjadi nambah lagi ya nomor 2 nanti kita nggak tahu nih disini ada penjagaan lain nomor berapa biar bisa tampil disini kita masuk lagi ke dashboard kita klik yang apa namanya kita akan membuatnya kita klik kemudian kita tambah kita tambah managing nah ini SeedId google seed id kita masukkan lagi di sini google seed id nya nanti kita akan lihat nomor terakhirnya itu nomor berapa gitu ya ini ke sheet id disini sheet name nya adalah yang ini klik kanan copy seterus sheet mana yang mau ditampilkan ini kita kasih disini ya ini nomor terakhir nomor terakhir tinggal dua itu nomor terakhir ini sama dengan Max Max dari ini seperti itu akan terlihat nomor terakhirnya tangannya adalah file of card card ini tentangnya adalah ini kolomnya dua bentar ini blok aja nih terus kolomnya dua dan enter sudah ada ya jadi bagian sini akan kita tampilkan keterangan keterangan luka juga luka dari nomor sini nomor 2 isinya apa gitu kita akan pilih satu dua tiga empat kolom empat yang tutup rakyatnya seperti ini nah ini akan kita tampilkan di sini ya di sini nih ringnya yang mau ditampilkan dimana kita pilih seperti ini di blok gitu ya di blok nah ketika di blok ini di bagian kini atasnya ada h1 j2 ini kita klik kanan copy kemudian kita paste disini jadi akan menampilkan kemudian saya centang kemudian klik add google sheet nah ini ada yang nomor terakhir ini ya kemudian bagian ini kita copy klik copy kemudian di penjagaan nomor ini ini kita paste di posting tadi posting yang telah kita buat penjagaan nomor laporan yang ini yang tadi kita buat yang tampilannya cuma ini akan kita kita tampilkan nomor terakhirnya berapa di bagian atas ini kita klik kanan paste di kita geser ke atasnya tadi setelah judul akan menampilkan menampilkan nomor terakhirnya dari ini nah nomor laporan terakhir seperti itu dan dibawahnya adalah formulir berikutnya kemudian kita update tampilannya sudah kemudian kita klik kanan klik tab melihat perubahannya kita lihat nih jadi kelihatannya penjagaan nomor laporan nomor terakhir dua tanda lap keterangan itu dan kita pilih aja berarti kalau mengisi nama berikutnya adalah nomor tiga bisa lagi tanggal laporan nomor satu keterangannya percobaan 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 ke tiga kita simpan harusnya ini nanti berubah ya kamer permuliur terkirim bentar menambil nah ini udah terkirim setelah terkirim nih data yang harus berubah kita perlu reload lagi maka akan tampilannya menjadi nomor tiga tuh nomor tiga kan jadi kita penjagaan nomor itu otomatis sesributnya di Google drive secara online Dan website ini bisa diakses oleh siapa aja, gimana saja Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen Sampai ketemu lagi di video berikutnya Salam, iman, bye